Hai nah ini sekarang kami akan menjelaskan tentang screen ya di sini kan ada dua box screen 10 ampere dan 15 kalau ini head leak ya sama clock sama spare ya ini spare pad jadi yang untuk ini ke bagian pada apa sih speedometer ya LCD kemudian head leak ya eh bagian lampu-lampu jalurnya ada di sini ini star pad juga spare pad ya jadi kalau misalnya speedometer error ataupun nggak nyala bisa jadi screen dari sini putus bisa dicek ataupun lampu-lampu ya bisa cek dari sini dulu kalau misalnya di sini nggak ada berarti bagian lampunya yang KO yang putus lampu depannya ya tapi untuk rata-rata pengalaman saya sendiri selama menjalani mau 10 tahun screen dari sini awet ya yang penting teman-teman jangan menggunakan lampu depan ini yang semacam 4G ataupun yang LED itu biasanya lebih panas resikonya nanti ini putus tapi selebihnya ya terserah teman-teman sih jadi saya sarankan ngeceknya disini kalau misalnya ada yang mati lampu ataupun speedometer nggak connect ya seperti itu Oke sudah cukup jelas selamat menikmati